Ribuan botol miras dan puluhan kilo obat petasan dimusnahkan Polres Kebumen. Barang terlarang tersebut merupakan hasil operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dalam rangka cipta kondisi bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Kegiatan dilakukan usai menggelar apel gelar pasukan operasi ketupat 2022 di Pendopo Kabumian Jumat 22 April 2022. Kapolres Kebumen menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2.286 botol miras berbagai merek, 756 liter miras oplosan, dan 61 kilogram serbuk petasan, serta 29 petasan berbagai ukuran. KRYD dilakukan dengan sasaran distribusi sembako, penyakit masyarakat, minuman keras, judi, prostitusi, narkoba, petasan, serta balon udara yang berpotensi mengganggu penerbangan. Bupati menyambut baik upaya Polres dalam melakukan cipta kondisi dengan menyita dan memusnahkan ribuan miras serta puluhan kilo bahan petasan tersebut. Menurutnya barang tersebut sangat membahayakan masyarakat. Bahwa Polres Kabupaten Kebumen telah melaksanakan operasi cipta kondisi yang kita lihat tadi beberapa minuman keras telah kita musnahkan dan yang paling memprihatinkan kita masih menemukan bahan mercon. Ini ditemukan sekitar 61 kilo. Kita harus paham betul tahun yang lalu, malam Ibu Fitri, malam takbiran, kita melihat beberapa masyarakat kita yang malah di musibah meledaknya pembuatan mercon. Ini harus kita ambil, jangan sampai terjadi lagi. Jadi kepada seluruh masyarakat, seperti ini jangan terulang lagi. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih.